Saudara pemimpin tertinggi umat katolik sedunia, Paus Franciscus tiba di Indonesia siang tadi. Dengan menggunakan pesawat komersial, Paus Franciscus dan rombongan mendarat di bandar udara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten siang tadi. Menteri Agama Yakut Holikomas, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Fatikan dan Ketua Panitia, penyambutan Paus Ignatius Jonan menyambut kedatangan Paus Franciscus di terminal VVIP Soekarno-Hatta. Layaknya orang biasa, Paus Franciscus naik mobil minibus dan duduk di kursi bagian depan, serta melewati kerumunan warga di kawasan bunderan Hotel Indonesia menuju kedutaan besar Fatikan. Paus sempat membuka jendela dan melambaikan tangan. Tiba di Jakarta, Paus Franciscus langsung menuju kedutaan besar Fatikan. Selama berada di Indonesia, sejak hari ini hingga Jumat 6 September, Paus Franciscus tidak menginap di hotel dan memilih bermalam di kedutaan besar Fatikan. Besok, Paus Franciscus dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka.